Jupiter, adalah salah satu motor bebek empat tak legendaris dari Yamaha. Namun siapa sangka, kini Jupiter hadir dengan wajah baru yang lebih futuristik dan trendy. Motor Jupiter, kali ini hadir dengan fitur yang terbilang melimpah dan canggih. Selain itu, tanpa motor Jupiter ini juga semakin menggodar. Jupiter baru ini, hadir dengan tampilan motor metik di segmen entry level, dan siap head-to-head dengan Honda Scoopy. Secara tampilan, New Jupiter 110 ini, memiliki dimensi kompak dengan bodi gemuk di bagian belakang. Namun, lampu bagian depannya dirancang cukup futuristis, berkat penggunaan lampu DRL dan sein yang dibuat segaris. New Jupiter, dibekali rem cakram tunggal di depan, dan rem tromol di belakang. Sementara suspensinya, menggunakan perpaduan teleskopik dan gas-filled dumpers. Pembekalan tersebut, sudah lebih dari cukup untuk motor matik kecil yang dipakai harian. Bagasi New Jupiter ini cukup besar, yaitu berkapasitas 33 liter, sehingga muat dua helm open face. Mesin New Jupiter ini, juga mendapat fitur canggih bernama Ego Assist, yang modelnya mirip hybrid pada Yamaha Fazio. Di mana ada tambahan tenaga dari aki baterai, untuk membantu akselerasi terutama saat menanjak. New Jupiter 110 ini, hadir dengan mesin berkapasitas 113,3 cc bersilinder tunggal, dengan pendingin udara. Mesin tersebut, mampu menghasilkan tenaga sebesar 7,9 PS, pada 6.500 RPM, dan torsi 9,8 N pada 5.000 RPM. Motor New Jupiter ini, sudah menggunakan panel instrumen LCD, yang bisa dihubungkan ke ponsel melalui koneksi Bluetooth dan aplikasi Smart X-Connect. Untuk harga, skutik Jupiter 113 ini, dijual dengan harga relatif murah, yaitu hanya 13 juta rupiah, untuk tipe terendahnya. Sedangkan varian tertingginya, dijual dengan harga 16 juta rupiah. Sayangnya, motor Jupiter ini bukanlah produk dari Yamaha Motor, melainkan produk dari TVS Motor. Nah, menurut kalian, apakah kehadiran TVS Jupiter ini, dapat menyinggol penjualan Honda Scoopy dan Yamaha Fazio? Silahkan, tulis pendapat kalian pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton channel Oshiyoto, sampai jumpa di video berikutnya.